Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi guys dengan saya tentunya di channel ini Oke jadi di video kali ini admin akan coba membahas bagaimana sih cara mengatasi koneksi terbatas di wifi internal handphone ini nah bagi kalian yang baru pertama kali mengalami ataupun baru tahu nih cara mengatasinya dengan adanya video ini jangan lupa di support channel ini jangan lupa di like di subscribe dan juga dikomen guys ya biar lebih semangat membuat kontennya Oke lanjut saja ke pembahasannya nah disini kita langsung praktek saja ya namun disini kalian bisa mempraktekkan cara ini di semua jenis handphone baik itu menggunakan custom room root ataupun non-root pun ya seperti itu jadi enggak ada masalah intinya sama sih cara mengatasinya Oke untuk yang pertama disini kita coba hubungkan koneksi wifi-nya seperti ini nah disini kita ke ini ya Hai kei sedang mendapatkan alamat IP dan koneksi terbatas nah gede handphone kalian muncul seperti ini koneksi terbatas nah ini gimana sih cara mengatasinya Bang Oke ini padahal sudah root ya handphonenya sudah root tapi tetap seperti ini ini mau di lupa password lupa kata sandi sama saja ya Hai nah ini kita coba masukkan passwordnya lagi mau di restart pun tetap seperti ini guys ya Hai nah itu langsung muncul notif koneksi terbatas ini gimana sih cara mengatasinya Bang ini biasanya dikarenakan jam ataupun tanggal pada handphonenya itu tidak tersinkronisasi ataupun tidak terupdate ya Oke kita coba update dulu ya kita ke tampilan menu setting seperti ini lalu Scroll ke bawah lalu sistem pokoknya kalian cari saja settingan tanggal dan waktu di handphone kalian apapun itu jenisnya baik menggunakan Samsung Xiaomi dan yang lainnya pokoknya harus di settingan tanggal dan waktu ini guys ya kita klik Nah di sini pada tanggalnya tercantum tanggal 2020 ya sedangkan sekarang sudah 2025 disarankan buat video ini Nah kita coba gunakan seperti ini nah ini sudah berubah secara otomatis ya Nah itu ya awalnya 2020 sekarang sudah berubah jadi 2025 termasuk jamnya dan yang lainnya Oke kita coba setting seperti ini ya Nah kita coba setting seperti ini kita coba koneksikan lagi Wifi-nya Nah sudah terhubung ya sudah terhubung oke Nah kalau settingan ininya tetep nggak berubah Bang gimana Nah itu biasanya dikarenakan kalian tidak memasukkan SD card ya Emang ada sih beberapa kasus di saat kalian kalian baru install custom ROM ROM ataupun baru flash handphonenya lalu di saat kalian ingin sinkronisasi tanggal dan waktu itu di saat kalian rubah manual itu nggak bisa karena enggak ada kartunya Nah itu cara satu-satunya kalian harus masukkan SD card ataupun kartu provider lalu kalian tentang gunakan waktu yang tersedia di jaringan seperti ini nanti secara otomatis akan ke sinkronisasi jadi awalnya seperti itu ya jadi kendala handphone ini juga seperti itu awalnya enggak bisa terus tersinkronisasi begitu sudah di setting manual tetap gak bisa di checklist semuanya seperti ini enggak bisa lalu admin masukkan SD card ini ya admin masukkan SD card dan ya sudah normal kembali semudah itu guys ya Nah jika handphone kalian itu tidak dipasangkan SD card jika handphonenya sudah ke restart ya SD card nya maka tanggalnya akan berubah lagi guys ya ini kalau nggak percaya kita ke sini lalu ke sistem tanggal dan ya sudah berubah lagi ya jadi wajib kalian masukkan SD card biar tanggal dan waktunya itu normal kembali lebih seperti itu guys ya oke di ini masih 2020 ya tapi coba pasang setingkatnya apakah betul akan berubah atau enggak kita pakai seperti ini saja ya kita pasang di sini guys hai 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 Oh ini sudah masuk kita bisa hidupkan data biar tersinkron nah ini jika enggak kesinkron seperti ini tuh ya enggak berubahannya seperti enggak ada koneksi internet dari provider nya ataupun eh kartunya ya caranya kita bisa ini ya kita bisa secara manual aku ubahnya 2025 bulan Maret 18 jam sekarang 8 seperti itu ya dan kita restart aja oke apakah berhasil ya Nah kalau sudah berhasil nah disini masih belum berhasil guys ya Hai cecek lagi apakah berubah atau enggak Nah itu ya kita langsung restart aja oke ini sudah hidup lagi kita cek tanggalnya dulu gesa karena yang terpenting itu tanggal jika tanggalnya berubah lagi bisa kita sudah selesai memasukkan istrikan ataupun kartu maka percuma nah ini ya enggak berubah ya nah itu ya enggak berubah mantap dan kita hubungkan Wifi nya oke ini kok ganda koneksi internet ya Oh ini sudah gak ada koneksi internet ini berarti ada karena disini admin install tunneling ya berjalan tunneling jadi seperti ini mantap Oke begitu saja video kali ini ya jadi simple untuk caranya dan jika akan terbantu dengan video ini jangan lupa di like dan di komen bye hai hai